Eits, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Happy Enjoy! Iya, Far. Kau juga jangan sampai lupain aku ya. Kau kau lupain aku, aku geprek palamu. Bye! Bye! Oke, Pak. Ini udah selesai. Apa nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang ada yang bingung gitu? Hmm, semuanya udah jelas kok, Pak. Udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Tapi sebelumnya, saya ada yang mau ditanyakan sih sedikit. Ini seriusan? Mamak sama bapak emang mau ninggalin aku di sini? Tiga kali lah. Iya, iya. Begitu sih. Hmm... Oh iya, Lisa udah siap kan ketemu sama teman-teman barunya? Semuanya baik-baik lho. Udah siap dong. Lisa kan anak pintar, ya kan, Liz? Wih, pinter. Mister, tolong ya bantuannya. Antarkan di ke kamarnya sekalian bawain tasnya. Siap, Pak. Ayo, nak. Mister anterin ke kamarnya. Ketemu teman-teman baru. Mereka baik-baik lho. Gimana? Ayo. Mereka baik-baik lho. Waduh, ngamuk. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Bu. Iya, Pak. Ya. Waduh, mati gue. Hei, Nah. Jangan lari-lari. Nanti jatuh kau. Baru dipilih lantainya. Nggak usah kau kejar-kejar aku. Oh, enak-enak kau. Kau kelewatan. Sebelah sininya kamarnya. Kelewatan kau. Hah? Loh, iya. Makanya bilang-bilang dari tadi. Aku sama apa? Yaudah, yaudah. Kalau kayak gitu, kita langsung aja ke kamarmu. Belok, bukan lurus kesana. Udahlah. Ayo, banggong. Aku pulang. Mak. Liz. Pasti orang itu udah pergi. Udahlah. Kayaknya pasti siap ini bakal sepi kalilah rumah ini kalau nggak ada anak itu. Eh, tabi. Kayaknya dia nyariin si Lisa lah. Soalnya jam segini tuh dia udah dikasih makan sama si Lisa. Kak, oh, Kak. Tengoklah ini. Lolis. Bukannya kau udah pergi ke asrama? Kak, tengoklah. Tadi aku pas belajar MTK, aku udah penilaian seratus. Nggak percaya kau, kan? Tengoklah ini. Jawab dulu pertanyaanku. Bukannya kau udah pergi ke sekolah asrama? Terus kan, Kak. Tadi muka kawan-kawanku berubah kayaknya orang itu ini. Lah, cuma namang hayalnya. Kacau nih kacau. Bisa-bisanya sampai kayak gitu. Tak apa-apa pun. Mending turuh. Selamat siang, dunia tipu-tipu. Nggak usah bersedih, bestih. Mending turuh. Akhirnya setelah ini nggak bakal ada lagi yang ngerusuin aku. Anjir. Stress. Hmm, nggak ada suara-suara sih. Kok lama kali ya? Padahal ini kan udah pas jamnya. Iya, lama kali. Ah, udah nggak sabar nih aku ketemu temen baru. Hmm, lamanya. Aku udah bosan loh nungguinnya kayak gini. Nggak sabar nih aku. Eh, kayak ada suara langkah kaki. Kau denger nggak? Tuh, 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 tuh. Dengar kan? Hmm, jangan-jangan. Itu orang itu kan? Yeay, udah nggak sabar. Oh iya, nak nakal. Apalagi? Ah. Santai dong. Berat kali tasmu ini. Bawa apa aja? Bawa arga diri. Ya, bawa pakaian lah. Aku kan disini mau sekolah. Bukan mau pimpin. Eh, begu. Nih, nih udah mau sampe deh. Satu, dua, tiga. Serpa. Hei, Bawel. Enak kali kau ya. Baru datang aja udah dapet kawan. Halo, friend. Selamat datang ya disini. Semoga kau betah. Terus, kita jadi bertiga deh disini. Jadi nggak bosan. By the way, thank you, sir, for ringing our new friend. Terima kasih sudah menghantarkan temen baru kami. Sama-sama, cantik. Oh iya, nak Bawel. Semoga betah lah kau ya disini. Janganlah pula aku coba-coba lari. Nggak ada gunanya. Semoga bisa berteman ya sama orang ini. Iya loh, mister. Mister Bean. Hmm, kampret. Oh iya. Buat yang merasa belum mandi, mandilah sekarang ya. Jangan lupa, bajunya langsung diganti. Besok masih dipakai itu. Dengar? Iya, sir. Iya, sir. Thank you. Sinilah, aku mau nunjukin sesuatu untukmu. Jadi, yang pertama aku mau nunjukin ini ke kamu. Tau kan ini apa? Of course, ini tuh untuk tempat tidur kita. Seharusnya sih, satu kamar itu ada enam orang. Tapi, karena ini kamarnya baru, jadinya masih kami berdua. Tambah kau jadi bertiga deh. Jadi, ini tiga lagi tempat tidurnya kosong dong. Yups, benar sekali. Oh iya. For your information, jadi kita ini tinggal di gedung barunya. Gedung lamanya sih di sebelah gedung kita yang ini. Nanti siap mandi, kutunjukkanlah ke kau. Oi, friend. Tengok nih. Aku tempat tidurnya yang di atas ini. Kau boleh pilih yang mana aja, soalnya kita masih sedikit. Oh iya. Itu tempat tidurnya yang atas-bawah dia yang berkuasa loh. Soalnya itu katanya punyanya. Oh iya. Soalnya kan, yang di atas itu tempat tidurku, yang di bawah tempat tidur arwahku. Oh iya. By the way, namamu siapa? Kalau nama aku Riri, kenalin. Oh iya, kelupaan. Kenalin ya weh. Nama aku Lisa. Kalian bisa panggil aku Liz. Liz. Atau Liz. Oh Lisa. Kenalin kalau aku Lizty. Kita sama-sama dipanggil Liz loh. Berarti kita sama. Wih sama. Kalau begitu, berarti jadi double L. Hehehe. Iya kan? Iya ya. Kalau gitu, kita double L. Oh God. Today I'm being a nut. Later. Jadi Liz, ini itu daftar nama yang ada di kamar ini. Best Friend Forever. Jadi, termasuk kau sekarang. Oh iya Riri, kita mandi yuk. Soalnya nanti keburu sore, kita ngantri-ngantri sama yang lain. Yuk. Let's go. What about Lisa? Orang ini dah tadi ngomongnya apa sih? Nggak ngerti aku. Kalau kayak gitu, kalian aja lah yang mandi. soalnya tadi aku mau ke sini juga ada mandi. Jadi masih agak segar. Oke. See you Liz. Yoi. Orang itu kok banyak kali sih sama aku. Padahal kan aku masih anak baru. Malah orang itu ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi. karena aku nggak ngerti. Oh. 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 Kue buatan kakak. Kue buatan kakak. Pasti enak kali rasanya. Hmm. Tapi kapan ya dibuatnya ini? Apa pas malam-malam itu pas aku tidur? Kayaknya dari semua oleh-oleh yang dibawa mama, cuma inilah yang nggak bakal kukasih ke kawan-kawanku. Gini dululah yang aku keluarkan. Sisanya susah sekali diambil di koper. Tadi sampai ngantri-ngantri ya. Saking banyaknya yang baru mandi. Iya. Lisa, kami kembali. Eh. Udah balik kalian. Aku udah nungguin kalian dari tadi loh. Sorry. Hmm. Itu apa, Liz? Kok tiba-tiba ada di situ? Oh, itu. Jadi itu oleh-oleh yang dibawakan mama aku untuk kalian. Sebenarnya masih ada di koper. Cuma susah sekali aku ambil. A few moments later. Oh iya, Liz. Aku cuma mau ngasih tau nih samamu. Jadi setiap malam itu kita ada kumpulan gitu. Sekitar jam 7-8 gitu lah. Kita nanti disuruh kumpul di satu ruangan. Biasanya kita ada doa malam dan hal-hal random lain. Oh iya, Liz Wan. Kau kasih tau lantah kayak peraturan-peraturan gitu sama si Liz Cu. Biar dia nggak bingung. Iya, lupa. Oke, oke, oke. Jadi peraturan yang pertama, Liz. Kita itu wajib tidur jam 9 malam. Itu kita harus udah tidur tuh. Nanti diperiksain. Terus nanti kita itu dikasih waktu si setengah jam sebelum tidur untuk keluar kamar. Oh iya, untuk pakaian kita itu nanti dikumpulkan setiap paginya sama petugas. Jadi kita nggak usah susah-susah. Hmm... Oh iya, jadi nanti kita itu di sini bisa pulang setiap 2 bulan sekali. Dan untuk nelfon orang tua itu satu minggu sekali. Jadi ada aturannya lah ya. Oh iya, satu hal penting yang lainnya aku belum kasih tau nih ke kau. Jadi kita di sekolah ini wajib bisa bahasa Inggris. Jadi, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Nanti diajari pelan-pelan sampai bisa, oke? Oh, jadi gara-gara itu kalian pinter bahasa Inggris. Oh alah, jadi kalau aku nggak bisa nanti kayak mana? Dihukumlah aku nanti. Soalnya aku agak dongok. You don't have to worry. Kau nggak perlu khawatir. Soalnya kan, dulu itu aku juga kayak gitu. Aku juga takut. Terus kayak lama-lama juga jadi bisa. Karena gurunya itu baik. Terus pelajarannya juga seru loh. Jadi pokoknya the best lah. Iya, bener itu Lizcu. Jadi kok nggak perlu khawatir. Aku juga dulu bodoh kok. Tapi tengoklah sekarang, makin bodoh aku. Hmm, ternyata lihat bintangnya. Bintang-bintang malam kayak gini cantik juga ya. Ezek, soksat. Jadi rindu Lisa. Aku antara senang sama nggak loh kalau dia pergi. Jadi sunyi. Oh iya, PRku belum selesai. Berlama-lama kemudian. Banyak kalipun PRku. Mana udah ngantuk lagi. Ah. Dua jam kemudian. Oke, udah selesai. Hah, capek juga ya. Buset, udah jam setengah tiga aja. Tidur lah. Jadi ingat malam dua hari yang lalu. Hmm. Peluk-peluk. Ih, asla. Ah, gengguin aja. Siapa sih ini pelukunya? Ah. Woi, 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 woi. Kok malah diam kok, Kak? Woi, woi, woi. Mampus kau. Siapa suruh kau main-main sama aku? Ah, tau ya, Kak. Gua bilang kenapa kau. Kau darahnya aku sampai mental. Ah. Lucu juga kalau diingat-ingat. Tuh kan jadi keingat lagi. Tuh kan jadi keingat lagi. Entah mau ngapain. Hmm, jadi rindu kakak loh aku. Tapi abang enggak. Tuh kan jadi keingat lagi. Liss, bangun yuk. Udah jam segini nih. Kita harus ngantri mau mandi dulu. Oi, kebo. Bangun kau. Udah jam segini loh. Ih, bangun apa kau? Ih, udah jam segini loh. Susah kali pun bangunnya anak ini. Woi, bangun kau. Lah, ku kira tadi yang manggil-manggil nama aku mamaku. Rupanya kau. Yee, soalnya masih terenyang-nyang. Eh, bangun juga kau, Liss. Nih, aku lagi bangunin si kebo ini. Supaya kali pun dibangunin dianya. Hmm, yaudah kalau kayak gitu kita duluan aja yuk. Kita tinggal aja dia. Mampus. Hmm, yaudah ayolah. Hmm, gak ada yang mencurigakan sih. Yaudah lah aku sekolah aja. Eh, lu tau gak, sisok jagoan itu Lisa udah masuk asrama. Gak sia-sia rencana kita. Hah? Ini aku gak salah dengar kan? Harus kufoto dulu tuh anak dua. Mencurigakan sekali. Aku jadi curiga. Jangan-jangan orang itu dua yang rencanain. Licik kali pun otaknya. Siapa dulu tuh yang buat rencana? Kita berdua. Dih, enak aja lu. Hmm, kecil-kecil otaknya udah licik. Liat aja, semuanya bakal kebongkar nanti. Far, ayolah mandi. Biar berangkat sekolah. Mau sampai kapan kok kayak gini? Si Lisa juga kan ke asrama mau sekolah. Menuntut ilmu. Jadi gimana? Ku bilang gak ya enggak loh, mah. Hari ini aku gak sekolah. Kalau kayak gitu, aku pokoknya mau bikin kenakalan lah. Biar masuk ke sekolah asrama aku kayak si Lisa. Ya gak gitu juga loh, Fahri. Ya kan si Lisa ke asrama gara-gara mau nebus kesalahannya. Ya kau gak seharusnya gitu dong. Gak mau loh, mah. Bagusan mama pergi aja lah dari kamarku. Mau mama kasih pun aku sejuta, semiliar, setriliun. Gak pakalan aku pergi sekolah. Ya terus, kau mau mama kayak mana? Harus ngelakuin apa? Nah, caranya mama harus suruh mamanya si Lisa agar si Lisa keluar dari asrama. Gak bisa gitu loh, Far. Lagian ya, si Lisa tuh cuma satu tahun doang kok di situ. Dan, yang sedih tuh bukan cuma kau kok. Banyak yang lain. Termasuk mama. Jadi kau gak usah merasa paling sedih gitu. Udah, kalau gitu sekolah ya. Ya udah, kalau gak bisa juga gak apa-apa. Tapi aku juga gak maulah. Bodo amat. Hah, anak ini. Terpaksalah. Nah. Halo, Ren. Iya, Tan. Ada apa, Tan? Gini, bisa ke rumah bentar gak? Ada apa ya, Tan? Gini, jadi tolong bujukkan si Fahri. Soalnya dia gak mau sekolah gara-gara gak ada Lisa. Jadi bisa ke sini, kan? Oh, bisa kok, Tan. Bisa, bisa. Kebetulan juga ya, Tan. Siapa tau si Fahri tau tentang orang itu? Oke, Tan. Kalau kayak gitu aku otw ke situ. Kebetulan juga aku lagi di depan sekolah. Jadi dekatlah ya. Oke, makasih ya, Ren. Permisi, Tan. Tan? Eh. Iya, bentar. Cepat juga nyampainya, Ren. Yaudah, yuk masuk. Masuk. Halo, Far. Lah, Kak Kiren. Ih, kok mama panggil Kak Kiren ke sini? Ada-ada aja mama ini. Ini suka-suka mama lah. Hebo kau. Yaudah, kalau kayak gitu, Tante minta tolong ya, Ren. Tolong bujukkan anak monyet ini. Tante mau keluar dulu biar berhasil, oke? Kok gak sekolah, Far? Jangan-jangan. Karena gak ada Lisa, Ciep. Ya iyalah, Kak. Soalnya, kalau gak ada si Lisa itu sepi banget. Ya, sebenarnya sih sama. Kakak juga gak mau kalau si Lisa pergi. Tapi mau gimana lagi, kita harus cari bukti-bukti biar dia terbukti gak bersalah. Hmm? Emangnya Kakak tahu caranya gimana? Nah, kebetulan. Jadi kan, tadi Kakak abis dari sekolah kalian tuh. Terus gak sengaja kedengaran suara anak dua lagi ngobrol tentang Lisa gitu. Eh, lu tau gak? Sisok jagoan itu, Lisa udah masuk asrama. Dan ya, Kakak juga sempat fotoin tuh orang itu. Bentar-bentar, beri Kakak tunjukkan. Hmm... Nah, ini. Kau kenal gak sama orang ini dua? Hah? Ini kan anak yang kelas enam itu, Kak. Ini orang ini emang jahat kali loh, Kak. Udah banyak kali yang dibully orang ini loh, Kak. Apa jangan-jangan si Lisa udah direncanain orang itu? Nah, itulah. Jadi, Kakak mau kau bantuin Kakak. Kayak kau selidiki orang itu dua lah, biar kita cari bukti-bukti gitu. Itu artinya, aku harus sekolah dong, Kak. Hmm, hmm. Jadi nanti kau harus kasih tahu Kakak apa-apa aja yang aneh gitu. Oke. Kalau kayak gitu, aku bangun sekolah lah, Kak. Nanti sebuah yang terjadi, aku ceritakan sama Kak Kakak. Yup, good thinking, bro. Kalau kayak gitu, kau siap-siap ya pergi sekolah. Kakak juga mau ke sekolah nih. Soalnya, lima menit lagi udah mau masuk nih, oke? Oke lah, kalau kayak gitu, Kak. Aku mau siap-siap dulu ke sekolah. Oke, mantap. Aman, Tan. Wuh, mantap. Cepat kali ya. Ma'e, kalau begitu aku mau pergi sekolah dulu lah. Mama siapkan bajuku ya. Pagi semuanya. Jadi, seperti yang kalian tahu, kita hari ini nggak akan belajar. Jadi, kita hari ini ada vaksinasi. Tapi, ada satu hal penting yang mau Ibu sampaikan. Jadi, kita hari ini kedatangan teman baru nih. Dia baru aja nyampe kemarin. Cewek atau cowok, Bu? Hah, penasaran ya. Wah, kok udah masuk aja kau, nak? Kan belum dipanggil tadi. Keluar lah dulu, keluar. Biar kayak yang di film-film itu loh. Eh, ianya. Nggak bilang-bilang pula, Ibu. Hah! Uh, cewek upahnya. Oke, kita ulang ya. Oke, jadi anak-anak. Kita hari ini kedatangan teman baru nih. Dia baru aja sampai kemarin. Daripada penasaran, langsung aja kita panggil ya. Ayo, anak, masuk. Wah, kok lama kali kau jalan? Agak cepat lah, Diki. Biar cepat kau perkenalkan dirimu. Tapi kata Ibu, biar kayak yang di film-film. Ya, slow-mo laku. Ya, iyalah, Bu. Betul. Kan Ibu bilang tadi, biar yang kayak di film-film. Kan yang biasanya di film-film itu ada slow-mo nya. Eh, bisa aja kau. Yaudah, yaudah lah. Kalau kayak gitu kau beli lah tempat dudukmu yang mana aja. Terserah mulai situ. Apaan sih? Nggak ada yang lucu juga. Garing. Awas aja kalau anak itu sampai gantiin posisiku. Habis dia. Oke, Bu. Gimana ya? Bu, tapi tadi belum perkenalan. Kok langsung disuruh duduk sih? Oh iya. Lupa, Ibu. Ya, maaf lah. Yaudah, nak. Kalau kayak gitu kau perkenalan lah dulu ya. Baru kau duduk nanti. Halo, teman-teman. Perkenalkan. Nama ku Lisa. Nggak ada kepanjangan ya, ya. Aku kelas lima tinggalnya di bumi. Aku dari bumi, tepatnya di atas tanah, di bawah langit. Sama kau kasih tau lah alasanmu kenapa kau bisa masuk sekolah asrama. Aku sebenarnya nggak mau masuk asrama. Cuman aku buat kenakalan, bandel. Jadi dimasukkan aku ke sekolah asrama sama mama sama bapakku. Eh, Liz. Kita kok bisa sama? Aku juga dimasukkan sama mama sama bapakku gara-gara bandel. Nah, udah selesai. Kau pilihlah tempat dudukmu. Terserah yang mana aja. Liz, duduk yang di situ aja. Biar kita berdekatan, oke? Oke. Hmm. Ih, apaan sih? Ngapain sih dia duduk di situ? Rusak pemandangan. Nih anak, ngapa sih? Perasaan darah tadi ngoceh, woy. Nggak siap-siap. Liz, nanti aku, kau, sama Liz. Kita barengan terus, ya. Yaudah ya, nak ya. Kalau kayak gitu, ibu mau langsung ke ruang makan. Kalian nanti langsung nyusul, ya. Jangan ada lagi mampir-mampir ke sana sini. Iya, bu. Woy, lupa dah. Napa? Kok pada diem, kalian? Nggak seneng ya kalian ada aku? Yaudah, pergi loh, sono. Pergi loh. Ih, macam apa kali? Sok preman. Eh, Liz, jangan berisik. Siapa tuh yang ngomong? Aku denger ya. Jangan pura-pura nggak tahu. Tuh kan, Liz. Hmm, ini kesempatanku kan? Permisi, Kak. Dia tuh pelakunya yang pakai pita. Lu emangnya punya pangkat apa ya? Sampai bisa-bisanya ngatain gue. Ih, apaan kau? Orang emang benar kok. Batagor. Badan besar, rotak, longsor. Waduh, Liz. Oh, gitu. Yaudah, kalau memang betul kayak gitu, buktikan. Nanti kita ketemu di depan gudang hari ini. Ih, nantang. Ayolah, siapa takut. Hmm, tamatlah riwayatmu, Liz. A few moments later. Later. Please, Lolis. Kau nggak usah ke situ. Itu cuma ancaman doang loh. Takutnya kau nanti dipukul lah. Orang itu soalnya berbahaya. Tanya lah Riri. Riri pernah jadi salah satu korbannya loh. Tapi untung aja waktu itu ada guru. Jadinya gagal deh. Jadi please, ya Liz. Nggak usah pergi. Kami takut loh kau kenapa-napa. Tapi aku udah janji loh, Weh. Sama orang itu. Janji itu harus ditepati. Udah lah, kalian tenang aja. Aku nggak bakal kenapa-napa kok. Oke? Kita kan nggak tahu dia bakal ngelakuin apa. Siapa tahu itu nanti berbahaya kan? Udah, kalian tenang aja. Aku bakal nggak kenapa-napa kok. Aku pergi dulu ya. Bye. Ya ampun, Liz. Hati-hati ya. Yuk, Ibra. Hmm, kira-kira anak monyet itu udah datang belum ya? Hah, tuh kan. Belum datang ya dia. Banyak gaya pula. Sebenarnya maksud lo itu apaan sih? Ips, tidak kena. Lo kok nyebelin banget sih? Gini aja deh. Sebenarnya mau lo itu apa? Ya nggak ada. Kau nyajeng, Mbak Peran. Lemes banget ya tangannya. Sampai memukul cewek begitu. Hah? Lo apaan sih, bro? Kok lo malah ngebelain dia? Sebenarnya itu temen lo itu siapa? Mau sampai kapan sih kok kayak gini terus? Kau pikir dengan mukul dia, kok udah merasa paling keren? Nggak sama sekali. Kayak kekanak-kanaan. Ngasik lo, bro. Buat lo. Urusan kita belum selesai. Nah, dengar tuh. Jangan masuk telinga kanan keluar kiri. Hmm, makasih banyak ya, Kak. Aku pergi dulu. Aaaaah, tolong! Dimana nih aku? Kok gelap kali? Aman, bro. Wai, buka lah, wai! Siapa ini yang ngurung aku? Buka, wai! Wai, buka lah! Apa nggak ada otak kayak yang ngurung aku ini? Wai, buka lah, wai! Siapa ini yang ngurung aku? Buka, wai! Eh, bukan apa, wai! Tiga kalipun kalian yang ngurung aku! Lah, kakak ini bukan yang nolongin aku tadi ya? Kok bisa tahu aku di sini? Hmm? Ya abis, suaramu cempreng kali sih. Kedengaran tuh, sampai ujung kulon. Namanya juga takut, Kak. Coba, Kakak, yang di posisiku. Yaudah, ayo kita kembali ke sana. Soalnya timpus casemasnya udah datang tuh mau vaksin. Oke, terima kasih ya, Kak. Udah bukain pintunya. Hmm? Jangan laman! Terima kasih telah menonton!